Tiga Cakra Di Manor, pandangan Huang Tianyun tertuju pada cahaya kemasan yang menyilaukan. Saat dia berbicara, sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia, Huang Tianyun, telah menyaksikan banyak hal luar biasa dalam hidupnya. Dia akrab dengan semua buku kuno dan mempelajari semua orang jenius yang mengerikan. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengabaikan kekuatan hukuman surgawi. Inilah kehendak langit dan bumi. Itu bisa menghancurkan apapun di dunia. Ketika tiba waktunya bagi semua orang untuk menjalani kesengsaraan, mereka akan bersiap sepenuhnya. Segala macam benda suci, benda suci kelas atas, dan semua yang mereka miliki akan digunakan demi mengatasi hukuman surgawi. Dapat juga dikatakan bahwa setelah setiap kesengsaraan, peluang untuk bertahan hidup sangatlah kecil. Karena hukuman surgawi adalah kehendak langit dan bumi yang ingin memusnahkan makhluk hidup ini. Meskipun pria di depannya menggunakan energi hukuman surgawi untuk membantunya menerobos. Apakah ada orang seperti itu di dunia ini? Satu di antara. Itulah satu-satunya cara dia bisa menggambarkannya. Dia sangat terkejut hingga hampir mati rasa karenanya. Ya. Di sampingnya, bola kecil hanya bisa menghela nafas. Itu tidak lebih baik dari dia. Semakin seseorang memahami hukuman surgawi, semakin mereka memahami betapa menantang surga. Misalnya, mereka tidak bisa menerimanya. Namun, sebaliknya, ketiga tetua di samping mereka berbeda. Meski agak sulit dipercaya bagi mereka, mereka tetap menerimanya dengan senang hati. Karena bagi mereka, Master of the Void Martial Arts adalah maha kuasa. Inilah perbedaannya. Mereka yang belum merasakan kekuatan hukuman surgawi tidak akan tahu betapa mengerikannya hukuman itu. Saya rasa tidak akan menjadi masalah untuk membuka empat cakra. Huang Tianyun bergumam sambil melihat awan kesusahan yang masih bergulung dengan kabut hitam. Dari sini, orang dapat melihat betapa kuatnya hukuman surgawi. Karena memiliki kehendak langit dan bumi, kehendak kehancuran, secara alami lebih efektif bila digunakan untuk membuka cakra. Meskipun membuka dua cakra secara berurutan dalam beberapa hari bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, hal ini jarang terjadi di buku-buku kuno. Meskipun semua pujian itu disebabkan oleh hukuman surgawi, itu tidak dianggap sebagai peluang besar. Itu masih tergantung pada kemampuan sendiri. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Semakin besar kemampuan seseorang maka semakin besar prestasi yang diraihnya. Hei hei, sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Tiba-tiba, seolah sedang memikirkan sesuatu, Huang Tianyun terkekeh, memperlihatkan giginya yang putih mengerikan. Iya. Xiao Kiyu Kiyu juga mengangguk setuju. Kedua orang itu saling berpandangan dan terkekeh. Tawa itu jelas-jelas jahat, menyebabkan ketiga lelaki tua itu merasakan hawa dingin di punggung mereka. Jika bukan karena mereka sedang menunggu Feng Hao, mereka pasti sudah lama pergi. Meski begitu, ketiga lelaki tua itu mundur sedikit dan memandang mereka dengan waspada. Keduanya menutup mata terhadap semua ini dan terus tersenyum bangga, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menyenangkan mereka. Saat Feng Hao mulai menyerang pada bukaan keempat, awan kesengsaraan di atas kepalanya mengalami perubahan yang mengejutkan. Suara mendesing. Awan kesengsaraan bergejolak dan mengembun menjadi bola. Sambaran petir berkumpul di dalamnya, dan aura luas menyebar. Aura kiamat menyebar, dan kilat menjadi lebih terang. Jelas sekali bahwa itu telah melampaui wilayah Wu Huang. Tiba-tiba, ia turun pada saat bersamaan, membelah langit dan bumi. Seolah-olah sepuluh ribu naga berlari dengan kekuatan yang tak tertandingi. Itu jatuh seperti hujan, membelah awan kesengsaraan, dan semuanya jatuh di atas kepala Feng Hao. Gemuruh berlanjut selama lebih dari sepuluh menit sebelum berhenti. Adegan itu seperti akhir dunia, menyebabkan kulit kepala Huang Tianyun, Xiao Kiyu Kiyu, dan ketiga lelaki tua itu mati rasa. Sulit membayangkan jika bukan karena penghalang emas ilahi, dengan budidaya Feng Hao saat ini, dia pasti akan menjadi abu. Tidak mungkin dia bisa selamat. Namun, meskipun Feng Hao selamat, Huang Tianyun dan bola kecil itu khawatir sekaligus bahagia. Lagi pula, barang ini ditinggalkan oleh orang itu. Selain itu, itu unik. Bahkan jika dia menggunakannya kali ini, apakah dia mampu menolak hukuman surgawi dari seorang penggarap delapan atau sembilan lubang yang belum menerobos ke tingkat Sein? Mereka tidak terlalu yakin akan hal ini. Perbedaan antara tingkat Sein dan Wu Huang bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Perbedaannya sebesar jarak antara langit dan bumi. Alasannya adalah orang suci itu telah memahami, Dao, dari elemennya sendiri. Alasan mengapa orang suci begitu kuat adalah karena energi elemen dalam tubuhnya dapat diubah menjadi energi suci melalui Dao langit dan bumi. Itulah mengapa dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi serta merobek ruang angkasa. Ini merupakan lompatan kualitatif yang tidak dapat diatasi. Demikian pula, pertumbuhan Feng Hao hanya akan terungkap setelah dia mencapai tahap Sein, karena hanya dengan itulah dia dapat benar-benar melepaskan kekuatan sebenarnya dari elemennya. Ini juga alasan mengapa Yan Altian menghargainya, dan alasan mengapa penguasa seni bela diri ilusi begitu kuat. Kalau begitu, apakah Feng Hao, yang belum mencapai tahap Sein, mampu melawan Tian Fa, yang memiliki kekuatan tahap Sein? Namun, tidak ada gunanya khawatir. Mereka hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Lagipula, jika mereka tidak membiarkan dia menggunakannya sekarang, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan mampu melawan Tian Fa. Wu Huang, yang baru membuka satu titik akupuntur, sebenarnya telah menarik Tian Fa, yang memiliki kekuatan tahap Sein. Memikirkannya saja sudah sulit dipercaya. Namun dari samping juga membuktikan bahwa apa yang dipahaminya sungguh luar biasa. Di ruang cahaya mengalir, setelah badai petir, awan kesusahan besar juga menghilang, dan area tersebut dikembalikan ke keadaan jernih dan tenteram. Di luar angkasa, tidak ada kelainan sedikitpun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Desis, desis. Petir berkedip-kedip, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Perlahan-lahan, karena hilangnya awan kesusahan, kecepatan menghilangnya juga meningkat. Setelah beberapa saat, semua petir merembes ke dalam tubuh Feng Hao, meninggalkannya sendirian. Dia duduk di sana dalam cahaya kemasan yang menyilaukan. Suara insinerasi yang samar mengalir di sekelilingnya, dan aura yang dalam dan mendalam menyebar, memenuhi langit dan bumi. Ledakan. Kaca. Di bawah pengaruh beberapa sambaran petir tebal, titik aku puntur keempat pada inti dao akhirnya retak seperti jaring laba-laba. Feng Hao sangat senang. Namun, ketika dia ingin memobilisasi energi Tianfa di Marsial Essence Vortex, dia menemukan bahwa itu tidak cukup. Setelah merasakan sedikit, dia menemukan bahwa tidak ada energi dari dunia luar yang merembes ke dalam tubuhnya. Segera, ekspresinya berubah. Tanpa ragu, dia mengerahkan kekuatan bintang, energi biru, energi petir ekstrim, dan energi Tianfa dari ilusionari Marsial Vortex. Bersama dengan energi Tianfa, dia dengan panik menyerang titik aku puntur keempat yang retak. Hah. Dengan erangan panjang, tubuh Feng Hao bergetar, dan ekspresi yang sangat nyaman muncul di wajahnya. Setelah satu Tianfa, dia telah maju dari alam titik aku puntur pertama ke alam titik aku puntur keempat. 942. Hah. Suara dengungan bergema, jauh dan dalam, seolah langit dan bumi sedang mengeluh. Empat lubang didaokor menyala, dan melodi keluar dari dalam, seperti suara terbakar. Kurang dari. Lebih besar dari. Aku adalah langit dan bumi, dan langit dan bumi adalah aku. Tapi, apa yang aku lewatkan? Feng Hao bisa merasakan perasaan selaras dengan langit dan bumi. Namun, ada penghalang samar di antara mereka yang menghalanginya untuk benar-benar mencapai kesatuan surga dan manusia. Perasaan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah dia terkunci di dalam kamar dan tidak bisa keluar. Sangat tidak nyaman. Ini karena lubang pada inti daumu belum semuanya terbuka. Suara Huang Tianyun memasuki telinganya, mengejutkannya. Dia membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa awan kesusahan di atas kepalanya dan cahaya kemasan di tubuhnya telah menghilang tanpa jejak. Hancurkan. Saat dia berdiri, suara tulang yang bergesekan satu sama lain bergema di seluruh tubuhnya. Bagaikan gemuruh guntur yang menggetarkan hati masyarakat. Perasaan ini, sangat bagus, sangat kuat. Menutup matanya, dia perlahan mengepalkan tinjunya, dan lekukan bibirnya perlahan melebar. Empat lubang. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Satu hukuman surgawi sebenarnya memungkinkan dia membuka tiga lubang. Gelombang kegembiraan mengalir di hatinya. Pada saat ini, berbagai bakatnya telah meningkat pesat. Bakat pertahanan, bakat kekuatan, dan bakat spasialnya, dia merasa telah mencapai puncak dan batasnya, dan tidak dapat maju lebih jauh. Mungkinkah juga karena lubang pada inti dao belum terbuka? Merasakan penghalang ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan, dan pada saat yang sama, dia membuka matanya dan menatap Huang Tianyun. Itu benar. Di bawah tatapan langsungnya, Huang Tianyun mengangguk. Dia mengepalkan tangannya, dan celah yang semula terbuka tertutup, mencegah ketiga lelaki tua itu melihat apapun di ruang cahaya yang mengalir. Jadi begitu. Feng Hao menghela nafas, memahami dalam hatinya. Inti dao sebenarnya setara dengan kecerdasan seseorang, dan ketika kecerdasan itu diblokir, secara alami akan ada perasaan terhalang. Dengan kata lain, talenta ini telah mencapai puncak Wu Huang. Secercah cahaya melintas di mata Feng Hao. Dengan lambayan tangannya, guntur yang teredam bergema. Jika ini bukan ruang cahaya yang mengalir, dia yakin ruang itu akan beriak. Sebelumnya, dia harus meminjam kekuatan sisa-sisa Dewa Phoenix untuk memiliki kekuatan yang kuat ini. Tapi sekarang, dia sendiri sudah memilikinya. Sepertinya aku bisa menuju ke dunia asal sekarang. Hatinya bergejolak ketika gelombang kegembiraan melonjak dalam dirinya. Awalnya ia bermaksud memasuki budidaya pintu tertutup untuk jangka waktu tertentu, namun sekarang sepertinya kekuatannya saat ini sudah cukup baginya untuk memperjuangkan supremasi di dunia asal. Dengan pertahanan, kekuatan, dan kekuatan tiga ekstremitas di tubuhnya serta energi Tian Fa, dia yakin bahwa dia bisa melawan siapapun yang levelnya sama dengannya. Kuil cahaya adalah titik sakit di hatinya, dan dia harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Waktunya sangat sempit, dan dia tidak bisa menyianyaiakannya. Tuan, apakah Anda sudah memahami? Dao sirkulasi. Huang Tianyun dan bola kecil itu bertukar pandang dan menarik napas dalam-dalam. Baru kemudian dia bertanya pada Feng Hao dengan nada agak gugup. Dao sirkulasi. Feng Hao terkejut dan terbangun dari lamunannya. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Saya kira demikian. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat siklus antara pohon muda pohon dunia dan tanah ilahi, sebuah peluang tiba-tiba muncul di hatinya. Mungkin ini adalah pencerahan yang legendaris. Hai. Huang Tianyun dan Little Ball mau tidak mau menghirup udara dingin. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Dan meskipun mereka sudah menebaknya, mau tak mau mereka kehilangan ketenangan lagi setelah dikonfirmasi. Apa yang salah? Ketika dia melihat kedua orang itu berperilaku seperti ini, hati Feng Hao bergetar, dan dia merasa sedikit khawatir. Apakah ini hal yang buruk atau hal yang baik? Dia tidak tahu. Bagaimanapun, dikatakan bahwa hanya orang bijak yang dapat memahami dao langit dan bumi. Jangan khawatir, guru. Ini hal yang bagus. Huang Tianyun sepertinya telah menyadari kekhawatirannya, dan berkata dengan nada yang rumit. Ini adalah sesuatu yang dirindukan oleh banyak orang bijak agung dan bahkan kaisar agung, namun seseorang setingkat Wu Huang benar-benar telah melakukannya. Apa bedanya dengan dao sirkulasi? Melihat kedua orang itu tidak lagi nakal seperti sebelumnya, Feng Hao tidak terbiasa. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa dao sirkulasi tidaklah sederhana. Tentu saja berbeda. Huang Tianyun menarik nafas dalam-dalam, lalu bertanya dengan hati-hati, Guru, tahukah Anda apa nama dao sirkulasi? Nama lain. Feng Hao tertegun, lalu dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Dao sirkulasi juga dikenal sebagai Dao kehidupan kekal. Saat dia berbicara, cahaya cemerlang tiba-tiba muncul dari mata Huang Tianyun. Itu berkedip dengan aura ilahi, dan itu menakutkan. Dao kehidupan kekal. Hati Feng Hao bergetar dan dia segera menghirup udara dingin. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Hidup abadi. Bukankah budidaya semua makhluk hidup adalah untuk mengejar kehidupan kekal? Namun, pada akhirnya siapa yang melakukannya? Orang bijak agung tumbang, kaisar agung mati, dan dewa lenyap. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuktikan adanya kehidupan kekal. Semuanya akan binasa. Oleh karena itu, bagi orang-orang saat ini, berkultivasi hanyalah sebuah cara untuk hidup lebih lama. Keabadian telah menjadi legenda di benak setiap orang. Namun, orang ini sebenarnya memberitahunya bahwa dao sirkulasi dapat memberikan kehidupan abadi. Meskipun Feng Hao tidak berani mempercayainya, dia memiliki perasaan samar bahwa itu pasti benar. Langit dan bumi mempunyai siklusnya masing-masing, sehingga bisa ada selamanya. Selama masih ada siklus, maka siklus itu bisa terus ada. Keabadian langit dan bumi sebenarnya adalah bukti terbaik dari kehidupan kekal. Setelah kaget, hati Feng Hao dipenuhi dengan ekstasi. Kalau begitu, bukankah dia bisa hidup selamanya? Dari semua makhluk hidup di dunia, jika bisa hidup, siapakah yang rela mati? Tentu saja, Feng Hao tidak terkecuali. Dao orang normal hanyalah satu dao. Dao ini pasti akan binasa, dan hanya dao kehidupan kekal yang dapat memberikan kehidupan abadi. Huang Tianyun menjelaskan dengan tenang. Namun, dao kehidupan kekal bahkan lebih sulit, dan hukuman surgawi yang harus kamu tanggung sepuluh kali lipat dari orang normal. Hukuman surgawi. Memikirkan kembali kejadian sebelumnya, Feng Hao tidak bisa menahan rasa takut. Jika bukan karena penghalang emas, pasti tidak akan ada yang tersisa darinya, bahkan abu pun tidak. Hanya ada satu hal itu. Saat Feng Hao hendak bertanya, Huang Tianyun berkata dengan ekspresi serius, dan tatapan rumit muncul di matanya. Oleh karena itu, kamu harus menanggung sendiri hukuman surgawi delapan lubang. Ini. Feng Hao mengerutkan alisnya. Dia percaya bahwa Huang Tianyun tidak berbohong. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, meskipun itu sembilan cakra, saya masih bisa bertahan. 943 Sebelum dia mendapatkan energi hukuman surgawi, Feng Hao tidak akan berani berbicara begitu percaya diri. Tapi sekarang, ketakutannya akan hukuman surgawi berada pada titik terendah. Kurang dari. Lebih besar dari. Tidak ada alasan lain selain daunnya berbeda dari yang lain. Meskipun niat misterius itu masih terhalang di tubuhnya dan tidak bisa menyebar, itu masih merupakan keuntungan besar dibandingkan hukuman surgawi. Yang terpenting, dia sudah menguasai kekuatan hukuman surgawi. Feng Hao bahkan menantikan datangnya hukuman surgawi. Hanya dengan menyerap energi hukuman surgawi, energi dalam tubuhnya dapat berevolusi. Baik Huang Tianyun dan Little Ball memilih untuk mempercayai kata-katanya. Orang ini bahkan bisa menyerap energi hukuman surgawi. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Memikirkan hal ini, hati mereka yang berat segera menjadi rileks. Mereka berharap melihatnya menciptakan keajaiban lain. Manfaat membuka delapan lubang sudah terbukti dengan sendirinya. Bagaimana dengan sembilan lubang? Huang Tianyun sangat menantikannya. Dia juga ingin tahu manfaat apa yang didapat dari sembilan lubang. Mungkin validasi daunnya kali ini ada hubungannya dengan sembilan lubang. Pikiran ini terlintas di benaknya. Tidak ada yang bisa menyvalidasi daun mereka ketika semua lubang inti daun mereka terbuka, bahkan para dewa dalam legenda pun tidak. Itu karena tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, jadi bagaimana mereka bisa menyvalidasi daun mereka. Namun, Feng Hao telah menyvalidasi daunnya ketika dia hanya membuka satu celah. Alasan untuk semua ini adalah aperture ke sembilan. Dao kehidupan kekal, bisakah seseorang benar-benar hidup selamanya? Setelah kegembiraan, Feng Hao masih bertanya dengan ragu. Suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Jika seseorang bisa hidup selamanya, kemana para kaisar dan para dewa akan pergi? Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang dapat membuktikan adanya kehidupan kekal. Jika seseorang bisa menyatu dengan Dao, secara alami dia bisa hidup selamanya. Saat dia berbicara, pandangan jauh melintas di mata Huang Tianyun. Mereka yang mengolah satu Dao hingga ekstrim disebut Kaisar Agung. Adapun Dao kehidupan kekal, mereka yang mengolahnya hingga ekstrim disebut Dewa. Kaisar, Dewa. Setelah mendengar kata-katanya, Feng Hao akhirnya memahami perbedaan antara Kaisar Agung dan Dewa. Dalam buku-buku kuno, Kaisar Agung adalah wakil dari yang ekstrim. Dia sudah berada di puncak jalur tunggal, sebuah eksistensi yang tidak dapat dilampaui. Dan Kaisar Agung baru berada di puncak. Tidak ada rumor bahwa Kaisar Agung bisa hidup selamanya. Namun, menurut legenda, para Dewa bersifat abadi dan tidak dapat dihancurkan. Meski tidak ada yang bisa membuktikannya, itulah yang diwariskan dalam buku-buku kuno. Hanya saja hilangnya para Dewa menjadikannya misteri yang belum terpecahkan. Itu karena semua orang percaya bahwa para Dewa telah binasa. Oleh karena itu, tidak ada kehidupan yang kekal di dunia ini. Namun, setelah mendengar kata-kata Huang Tianyun, Feng Hao merasa bahwa apa yang dicatat dalam buku kuno itu seharusnya benar. Apakah para Dewa masih ada? Saat dia berbicara, Feng Hao memusatkan pandangannya padanya, seolah mencoba menentukan apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak tahu. Tubuh Huang Tianyun bergetar. Pandangan rumit melintas di matanya saat dia menggelengkan kepalanya. Namun, Feng Hao tahu bahwa orang ini berbohong lagi. Dia tahu, tapi dia menolak mengatakannya. Mungkinkah para Dewa itu benar-benar ada? Feng Hao tidak bisa tidak bertanya-tanya. Pada saat yang sama, dia curiga bahwa dari ekspresi Huang Tianyun, sepertinya para Dewa sudah tidak ada lagi. Hal ini tampaknya bertentangan. Karena para Dewa itu abadi dan tidak bisa dihancurkan, mengapa mereka mati? Mungkinkah ada eksistensi di dunia ini yang bisa membunuh para Dewa? Kaisar Agung adalah puncak dari jalur tunggal. Para Dewa adalah puncak dari dao sirkulasi. Mungkinkah ada eksistensi yang melampaui puncaknya di dunia ini? Fiuh! Huang Tianyun menarik nafas dalam-dalam saat kesedihan yang tak terlihat melintas di matanya. Feng Hao tidak menyadarinya. Dia menyesuaikan emosinya dan memasang ekspresi tenang. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, elemen dao sirkulasi apa yang Anda pahami? Dao sirkulasi adalah tentang tingkat kesesuaian antara tubuh seseorang dan elemen eksternal. Ketika dikultifasikan secara ekstrim, seseorang dapat menyatu dengan dao dan menjadi siklus sempurna, mencapai keabadian. Namun, situasi Feng Hao sedikit berbeda. Itu karena Huang Tianyun tidak menyadari bahwa dia telah membentuk siklus dengan elemen apapun. Sebaliknya, terjadi fenomena aneh. Misalnya, mampu melahap energi hukuman surgawi. Ya, Feng Hao tercengang. Kemudian, dia bertanya dengan bingung, Mungkinkah ada banyak jenis dao sirkulasi? Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang hal ini. Tentu saja. Huang Tianyun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Lalu, dia menjelaskan padanya. Feng Hao memahami bahwa perbedaan antara jalur tunggal dan dao sirkulasi sebenarnya hanyalah perbedaan antara satu jalur dan dua jalur. Tuan, elemen apa yang kamu pahami? Huang Tianyun dan Little Ball memandangnya penuh harap. Elemen. Sedikit kebingungan melintas di mata Feng Hao. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hampa, sepertinya tidak ada elemen apapun. Ketika dia memahami dao, dia tidak mempertimbangkan elemen tertentu. Sebaliknya, ia menyatukan dirinya dengan dunia. Tidak ada elemen. Huang Tianyun dan bola kecil tercengang. Mereka saling memandang dan melihat keraguan di mata satu sama lain. Huang Tianyun bertanya lagi, Guru, berdasarkan apa dao sirkulasi Anda? Hem, dengan dunia. Feng Hao berpikir sejenak, lalu mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Dia merasa kedua orang ini tidak akan menyakitinya. Kalau tidak, dengan kemampuan mereka, dia akan mati berkali-kali. Kali ini, hukuman surgawi dapat dihitung sebagai salah satunya. Bersepedalah dengan dunia. Huang Tianyun dan Little Ball semakin bingung. Seolah-olah mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Feng Hao. Iya. Feng Hao mengangguk. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah serius. Dalam benaknya, empat lubang daokor yang terbuka beresonansi dengan suara insinerasi yang misterius. Seketika, ilusi seluruh tubuh Feng Hao menyatu dengan langit dan bumi muncul di depan mata mereka, menyebabkan mereka segera melebarkan mata. Mungkinkah ini benar-benar sebuah siklus dengan dunia? Mereka saling memandang dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Tampaknya hanya inilah satu-satunya penjelasan. Jika tidak, mengapa ilusi seperti itu muncul? Mengapa dia bisa melahap energi hukuman surgawi? Itu juga berhasil. Mereka sangat terkejut. Orang ini terlalu berani. Dia sebenarnya berani menyatu dengan dunia. Tidak mengherankan jika Wu Huang telah menarik kekuatan hukuman surgawi tingkat suci hanya dengan satu celah. Tidak diragukan lagi, dunia tidak mengizinkannya ada. Ini bertentangan dengan langit dan mengubah nasib. Hati mereka bergetar. Pada saat yang sama, mereka merasa beruntung. Untungnya, dia telah memahami dao ketika dia hanya membuka satu celah. Jika dia memahami dao ketika dia membuka delapan lubang, atau bahkan lebih tinggi, dia pasti akan terbunuh oleh hukuman surgawi. Itu karena perisai cahaya emas hanya disiapkan untuknya ketika dia telah membuka delapan lubang. Ini jam enam. Saya ingin menulis bab lain, tetapi punggung saya sakit. Apalagi langganan saya turun setengahnya dibandingkan bulan lalu. Silakan berlangganan. Langganan adalah motivasi untuk menulis. Tuanku yang terkasih, aku sekarang adalah seekor udang. Saya tidak ingin mati kelaparan. 944 Saya tidak menyangka dao sirkulasi menjadi dao kehidupan abadi. Feng Hao menyipitkan matanya, yang berbinar gembira. Kurang dari. Kurang dari. Tuan, apakah Anda ingin mengumumkan dao kehidupan kekal kepada publik? Huang Tianyun meliriknya dan memahami apa yang dia pikirkan. Mengapa? Feng Hao menatapnya dengan bingung. Memang, dia ingin menceritakan hal ini kepada semua orang yang dicintainya. Dengan cara ini, mereka semua bisa hidup selamanya. Pada zaman dahulu, Dewa Bodi memahami dao di bawah pohon bodi. Mengapa hanya Dewa Bodi yang memahami dao di bawah pohon bodi sejak zaman kuno? Huang Tianyun tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya. Ini. Feng Hao tidak begitu mengerti. Namun, dia memiliki firasat samar bahwa Dewa Bodi pasti telah memahami siklus pohon dan bumi. Itulah sebabnya dia mampu memahami dao kehidupan kekal. Apa yang disebut pencerahan sebenarnya adalah sebuah peluang. Hanya dengan memanfaatkan peluang ini seseorang dapat memahami dao. Saya yakin guru juga telah menangkap peluang itu. Setelah Feng Hao mengangguk, Huang Tianyun melanjutkan, Guru, jika Anda menemukan seseorang sekarang dan membiarkan mereka melihat pepohonan dan bumi, apakah menurut Anda mereka akan dapat memahami dao sirkulasi? Saya rasa tidak. Sebaliknya, jika mereka mengetahuinya, peluang itu mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Ada begitu banyak siklus di dunia ini, hampir ada di mana-mana. Itu sebabnya ada rumor bahwa seseorang langsung menjadi dewa. Karena, tanpa disadari, dia telah menangkap peluang itu. Yang dia butuhkan hanyalah kilasan inspirasi. Itu benar. Feng Hao mengangguk setuju. Ada siklus di mana-mana di dunia. Itulah sebabnya dunia bisa menjadi abadi dan kekal. Namun, berapa banyak orang yang memperhatikan keberadaan siklus umum ini atau menganggapnya penting? Ketika dia menanam bibit pohon dunia, apakah dia berpikir bahwa dia akan mampu mencapai dao? Sebaliknya karena dia tidak pernah memperhatikan masalah siklus. Itu sebabnya ketika dia memikirkannya, peluang itu tiba-tiba muncul pada saat itu. Demikian pula, jika dia tahu tentang dao sirkulasi, apakah dia masih bisa memanfaatkan peluang itu? Banyak hal yang sebenarnya dipahami ketika seseorang memikirkannya secara tidak sengaja. Jika seseorang memahaminya dengan jelas, hal itu justru akan menimbulkan sejumlah masalah. Jadi, guru, jika Anda memberitahu seseorang tentang dao sirkulasi, Anda sebenarnya tidak membantunya, tetapi merugikannya. Kata Huang Tianyun dengan ekspresi serius, mengingatkan Feng Hao. Saya mengerti sekarang. Setelah mendengarkan penjelasannya, Feng Hao memahami usahanya yang sungguh-sungguh, jadi dia menyetujuinya. Menyatu dengan dunia, apakah itu mungkin? Mata Huang Tianyun dan Kiu Kiu kecil dipenuhi dengan kebingungan dan bahkan kekhawatiran saat mereka menatap pemuda heroik itu. Di dunia ini, hanya langit dan bumi yang terbesar. Manusia terlalu kecil. Setelah keluar dari ruang cahaya mengalir, Feng Hao dengan santai menjelaskan bahwa dia telah memperoleh sedikit pencerahan. Kemudian, masalah ini dibiarkan tidak terselesaikan. Ketika dia pergi mencari Cheng Nan dan yang lainnya, dia menemukan bahwa mereka bertiga sudah pergi berlatih. Setiap orang akan memiliki peluangnya masing-masing. Saya yakin mereka akan memiliki prestasinya masing-masing. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Setelah mengalami banyak hal, dia memahami satu hal. Peluang ada di mana-mana, tapi peluang itu harus diperjuangkan sendiri. Itu karena peluang tidak akan datang dengan sendirinya. Aku akan segera datang menjemputmu. Kalau begitu, aku akan menikahkan Ling Er dan Xin Er. Di bawah langit malam, menghadap meteor yang melintas, Feng Hao berjanji kepada Yu Ning yang berada di sebelahnya. Di bawah bulan, keduanya bersandar dekat satu sama lain, terjerat satu sama lain. Ayo pergi. Sekali lagi melihat lebih dalam ke rumah kayu kecil tidak jauh dari sana, Feng Hao menarik napas dalam-dalam dan bergegas ke arah susunan teleportasi. Di belakangnya, Huang Tianyun mengikuti dari dekat. Di dalam rumah kayu, sinar matahari yang lembut menyinari wajah mulus dan cantik Yu Ning. Lengkungan dangkal di sudut mulutnya sangat menawan. Setelah Feng Hao kembali ke keluarga Feng, dapat dikatakan bahwa perubahan besar hampir berakhir. Keluarga Feng juga telah kembali ke tahta keluarga nomor satu di kota Kekaisaran. Dia tidak membuat khawatir siapapun dan kembali ke lembah sungai King He. Haha. Dari jauh, ledakan tawa terdengar di telinganya. Feng Hao dapat mendengar bahwa ini adalah suara ayahnya, Feng Chen. Dua lainnya sepertinya adalah suara leluhur keluarga Feng dan Feng Heng. Keduanya tampak berbicara dengan sangat gembira. Tiba-tiba, senyuman tipis terlihat di sudut mulutnya. Yang dikejarnya adalah tidak membiarkan keluarganya bisa hidup bahagia dan harmonis. Dan sekarang, keluarga Feng di benua Tianwu tidak lagi membutuhkannya untuk khawatir. Dia percaya bahwa kehancuran Radiant Alliance kali ini telah menjadi peringatan bagi semua kekuatan. Itu Feng Hao. Di tengah perjalanan, beberapa orang mengenalinya. Tiba-tiba, baik tua maupun muda, mereka menjadi sedikit bersemangat. Dialah yang mengubah situasi keluarga Feng. Dialah yang dengan sempurna menebus kesalahan leluhur Feng nih. Haha. Feng Hao tidak bersikap apapun dan menyapa mereka dengan penuh semangat. Sayangnya, ia meremehkan semangat orang-orang tersebut, terutama yang sudah tua. Mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan, jadi wajar saja, hal ini menarik perhatian leluhur Feng. Melihat Feng Hao yang dikelilingi oleh orang-orang, mata mereka bertiga juga menunjukkan ekspresi kegembiraan. Faktanya, tidak ada perbedaan antara mereka dan orang-orang ini. Hanya saja pengendalian diri mereka lebih kuat dan mereka secara paksa menekan emosi di dalam hati mereka. Di bawah penghiburan Feng Hao, orang-orang tua ini pergi satu per satu. Ayah, dua leluhur. Sesampainya di depan mereka bertiga, Feng Hao dengan hormat menyapa mereka. Bagus, senang kamu kembali. Feng Chen masih mengatakan hal yang sama. Dalam hidupnya, hal yang paling ia banggakan adalah memiliki seorang putra yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, dia adalah ayah yang membuat iri semua orang di benua Tianwu. Kali ini, masalah Feng Hao telah menyebar sepenuhnya. Seorang putra dari sebuah kerajaan kecil di sebuah kota telah berkembang ke tingkat yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun dalam beberapa tahun. Kali ini, kerajaan kabut barat bisa dianggap terkenal. Berbagai tanah suci dan bahkan beberapa orang dari beberapa keluarga tersembunyi pergi untuk mencari tahu apa yang berbeda dari sebuah kerajaan yang menghasilkan seorang jenius tiada taraf. Setelah mereka mengetahui segalanya, mereka semua merasa hal itu sulit dipercaya. Oleh karena itu, kini Feng Hao telah menjadi idola dan panutan seluruh generasi muda di benua Tianwu. Prestasinya didapat melalui kerja kerasnya sendiri. Ini adalah legenda yang menginspirasi. Oleh karena itu, Feng Chen sudah sangat puas saat ini. Harapannya saat ini bukan pada prestasi putranya, melainkan agar keluarganya sendiri bisa bersatu kembali dengan bahagia. 945 Hari-hari yang dihabiskan bersama keluarga selalu menyenangkan dan hangat. Namun, banyak hal masih harus diselesaikan, jadi Feng Hao harus memulai perjalanannya sendiri. Kurang dari. Lebih besar dari. Pada saat yang sama, di bawah keramah-tamahan leluhur Feng, sisa-sisa leluhur Feng Ni juga dengan megahnya dibawa kembali ke olah leluhur Feng. Mengenai hal ini, tidak ada yang keberatan. Bagi Feng Ni, setelah semua orang mengetahui pengetahuannya, itu adalah sisa-sisa yang tak ada habisnya. Saat itu memang terbengkalai. Tidak ada yang menyangka bahwa dengan budidayanya, Wu Huang, dia benar-benar akan jatuh di kerajaan kecil. Akibatnya, mereka membuat kesalahan dalam penilaian dan menyebabkan kesulitan bagi klan Feng. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa seorang jenius yang belum pernah ada sebelumnya akan tumbuh di lingkungan seperti itu. Justru karena perbedaan lingkungan di mana dia berada itulah yang menjadikannya seperti ini. Dia akan memimpin klan Feng untuk bangkit. Semua orang di klan Feng sangat percaya akan hal ini. Oleh karena itu, yang harus mereka lakukan adalah menjadi lebih kuat dan tidak menjadi beban bagi klan. Setelah kejadian ini, di dalam klan Feng, antusiasme terhadap seni bela diri semakin meningkat. Tidak ada yang mau ketinggalan. Mereka mengerahkan segala upaya dan dengan berani mendaki ke puncak. Melihat ini, Feng Hao akhirnya merasa lega. Dia awalnya khawatir murid klan Feng akan mengendur karena ini, tapi sekarang, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Sudah waktunya untuk pergi. Pada hari ketiga setelah jenazah Feng ini dibawa kembali ke aulah leluhur, Feng Hao memutuskan untuk kembali ke dunia primordial lagi. Jalan masih panjang. Apakah itu Yang King, Joan of Arc, atau Wan Sin? Jika dia ingin membawa mereka kembali, itu bukanlah sesuatu yang dia, yang tidak mencapai apapun, dapat melakukannya. Dengan situasinya saat ini, dia tidak bisa melihat kekuatan luar biasa ini. Dia harus kuat, dia perlu menciptakan citra yang tak seorang pun berani menindasnya. Dan kuil cahaya adalah batu loncatan yang sangat bagus. Ayah, ibu, leluhur, aku pergi. Setelah membungkuk kepada para tetua, Feng Hao berdiri dan berbalik untuk pergi, tidak berani melihat ke belakang. Kaksu, jangan khawatir. Hao Er akan membawa semua menantu perempuanmu kembali. Feng Chen memeluk Kiong Su dan menghiburnya dengan lembut. Saat dia melihatnya pergi, matanya dipenuhi rasa bangga dan khawatir. Dia akan membawa klan Feng kita ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nenek moyang klan Feng bergumam dengan suara agak bersemangat. Feng Heng di sampingnya juga mengangguk setuju. Tidak perlu meragukan kekuatannya. Terutama setelah kejadian ini, mereka hampir yakin bahwa dia mungkin memiliki fisik paling kejam dalam legenda. Tubuh bela diri hantu. Untuk meninggalkan kesan yang kuat pada berbagai kekuatan besar, Feng Hao tidak menggunakan jalur kota kekaisaran kali ini. Sebaliknya, dia memaksa Huang Tianyun untuk membuka penghalang spasial. Dia hanya perlu menghabiskan satu batu asal untuk tiba di dunia primordial. Istana Suantian adalah salah satu kekuatan transenden di dunia primordial. Itu juga merupakan raksasa dari klan manusia. Dapat dikatakan bahwa Istana Suantian telah berkontribusi banyak terhadap stabilitas klan manusia. Itu terletak di utara kekaisaran Yuan Barat, tapi tidak ada yang tahu lokasi tepatnya. Itu di sebuah gunung di utara kekaisaran Yuan Barat. Menurutku itu disebut puncak ilahi sembilan surga. Huang Tianyun pura-pura mengingat saat dia berbicara. Kalau begitu ayo langsung ke sana. Feng Hao tenggelam dalam pikirannya dan berkata dengan tenang. Namun, dia merasa sedikit tertekan. Kekuatan transenden ini seperti gunung besar yang menekan hatinya, membuatnya sulit bernapas. Kali ini selain bertemu dengan Samsara, ia juga ingin bertemu dengan kedua wanita tersebut. Sekalipun dia tidak bisa membawa mereka pergi, setidaknya dia bisa berbicara dengan mereka. Namun, apakah orang-orang dari Istana Suantian akan menyetujui hal ini? Feng Hao melirik acu-ta'acu pada Huang Tianyun nakal di sampingnya. Hatinya yang khawatir sedikit rileks. Dengan adanya orang ini, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk melarikan diri. Untungnya, selama tidak ada perang antar kerajaan besar, saluran transmisinya saling berhubungan. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi Feng Hao untuk tiba di Kekaisaran Yuan Barat. Kekaisaran Yuan Barat tidaklah lemah. Di antara sepuluh kerajaan teratas, Kekaisaran Yuan Barat menduduki peringkat kedua, yang cukup untuk menunjukkan seberapa kuat fondasinya. Alasan utamanya adalah banyak keluarga Kekaisaran Yuan Barat telah dipilih untuk memasuki Istana Suantian, dan keluarga dari orang-orang ini menikmati persembahan dari Kekaisaran Yuan Barat. Jika sesuatu terjadi pada Kekaisaran Yuan Barat, apakah mereka hanya akan duduk diam dan menonton? Itu tidak berarti bahwa orang-orang yang terpilih untuk memasuki Istana Suantian akan memiliki kekuatan absolut. Yang paling penting adalah identitas mereka. Selain itu, banyak orang dari keluarga Kekaisaran Yuan Barat telah dipilih untuk memasuki Istana Suantian. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak peduli dengan para beku, Anda harus peduli pada Sang Buddha. Tentu saja, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi Kekaisaran Yuan Barat. Menjadi kuat tidak akan berhasil, tetapi dengan ini, Kekaisaran Yuan Barat mampu melindungi dirinya sendiri. Feng Hao tidak pergi ke ibu kota Kekaisaran Yuan Barat. Sebaliknya, dia langsung pergi ke kota utama di utara Kekaisaran Yuan Barat. Ia percaya bahwa Samsara harus menunggu kedatangannya di kota ini. Untuk menemukan Samsara, Feng Hao harus memasuki ruang perjudian lagi. Hanya dalam waktu setengah hari, namanya sudah menyebar ke setiap sudut kota utama. Benar saja, setelah dia keluar dari ruang perjudian, dia melihat Samsara berdiri tidak jauh dari situ dengan punggung menghadap ke arahnya. Dia merasa beruntung. Jika dia tidak memiliki keahlian khusus seperti itu, niscaya seperti mencari jarum ditumpukan jerami menemukan seseorang di kota dengan populasi ratusan ribu atau bahkan jutaan orang. Akhirnya aku menemukanmu. Di dalam penginapan, Feng Hao tersenyum pahit. Banyak hal telah terjadi sepanjang perjalanan. Di saat yang sama, peningkatannya juga mengejutkan Samsara. Konstitusi aslinya tanpa atribut telah menjadi atribut petir. Selain itu, budidayanya telah melonjak ke alam empat lubang Wu Huang. Jika bukan karena mata ungu Feng Hao dan bola kecil di lengannya, Samsara akan mengira orang ini adalah penipu ulung. Sudah kurang dari setahun, dia tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang dapat menerobos dari alam Raja Beladiri ke alam empat lubang. Namun, kemampuannya untuk menerima cukup kuat, dan dia kembali normal setelah beberapa saat. Aku bertarung dengan kuil cahaya beberapa kali, pergi ke keluarga Yan, dan kembali ke benua langit Beladiri. Feng Hao berkata dengan santai, seolah-olah dia telah melakukan beberapa hal sepele. Oh. Samsara menjawab dengan dingin. Dia dengan santai melirik Huang Tianyun, yang duduk di sebelah Feng Hao, tetapi tidak bertanya apapun. Dia sebenarnya telah memperoleh beberapa informasi tentang konflik Feng Hao dengan kuil cahaya di kota ini. Sedangkan untuk pergi ke keluarga Yan, tidak mudah untuk pergi ke keluarga Yan. Dia telah memperoleh peluang besar lainnya. Dia mengerti, tapi dia tidak terlalu penasaran. Saya ingin pergi ke Istana Suantian, lalu ke dunia asal. Feng Hao memberitahunya rencananya. Ke dunia asal. Samsara menatapnya dengan heran dan sedikit mengernyit. Jelas sekali, dia memiliki pemahaman mendalam tentang alam asal. Lagi pula, bukan hanya para elit umat manusia yang tinggal di sana, bahkan ada berbagai ras yang kuat dan menentang surga di sana. Jadi, umat manusia tidak mempunyai keuntungan sama sekali. 946 Menurut legenda, Istana Suantian adalah sebuah kekuatan yang ditinggalkan oleh dewa. Fondasinya tidak dapat diduga, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Ia telah ada di dunia primordial selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan selalu menjadi salah satu raksasa klan manusia. Kurang dari. Lebih besar dari. Setelah Joan of Arc dibawa kembali ke Istana Suantian, dia tidak diragukan lagi diperlakukan dengan sangat hormat karena tubuh spiritual misterius sembilan surga miliknya. Selain tidak diizinkan keluar, semua permintaan lainnya dipenuhi. Namun, tidak satu pun dari hal-hal ini yang dia inginkan. Hatinya selalu tertuju pada seseorang. Dia menantikan dia datang untuk membawanya pergi dari tempat ini. Dia sangat yakin bahwa dia akan datang. Untungnya, dia memiliki one scene yang menemaninya. Mereka punya tempat untuk berbicara satu sama lain, jadi suasana hatinya tidak terlalu suram. Setelah dibawa ke Istana Suantian, keduanya melihat fondasi yang di luar imajinasi mereka. Di bawah penanaman yayasan ini, basis budidaya mereka meningkat pesat. Hal ini khususnya terjadi pada Joan of Arc. Dia memiliki tubuh spiritual misterius sembilan surga. Setelah dia maju ke Wu Huang, keuntungan ini terungkap sepenuhnya. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan tirani seperti itu. Dengan bantuan energi ini, dia maju seperti pisau panas menembus mentega. Segera, dia langsung bergegas ke puncak Wu Huang. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Sedangkan untuk Wan Xin, bisa dikatakan dia mendapat restu dari Joan of Arc. Oleh karena itu, dia juga menikmati penggarapan yayasan. Saat ini, dia sudah memiliki kekuatan es kutub. Terlebih lagi, dengan bantuan berbagai jenis lingkungan fondasi, dia hampir tidak mencapai level Wu Huang Six Apertures. Dia hanya selangkah lagi dari puncak dan maju ke Saint Level. Juga karena penampilan luar biasa mereka, terutama Joan of Arc, dalam kompetisi tahunan generasi muda di Istana Suantian, ia memperoleh hasil bagus dengan menempati posisi ketiga. Alasan utama mengapa dia kalah dalam dua pertempuran ini adalah karena dia tidak dapat mengerahkan seluruh potensi tubuh spiritual misterius sembilan surga. Terlebih lagi, dia tidak memiliki pengalaman bertempur sama sekali. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan murid-murid yang berlatih di luar sepanjang tahun? Namun, ini juga membuatnya terkenal di Istana Suantian. Dia dan Wan Xin disebut dua peri Suantian. Bagaimana mungkin tidak ada orang yang mengejar wanita cantik dan berbakat seperti itu? Dapat dikatakan bahwa mereka berdua sudah menjadi kekasih impian generasi muda murid laki-laki Istana Suantian. Namun, terhadap para pengejar ini, kedua gadis itu tidak pernah menunjukkan ketertarikan. Bahkan jika bakat mereka saat ini tampaknya ratusan atau ribuan kali lebih besar daripada Feng Hao, mereka tetap percaya bahwa saudara Hao mereka pasti tidak akan kalah dari siapapun. Tindakan mereka membingungkan pemimpin dan tetua Istana Suantian. Hanya setelah bertanya-tanya barulah mereka mengetahui bahwa mereka sudah memiliki seseorang yang mereka sukai di benua surga bela diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tempat seperti apa benua surga bela diri itu? Kejeniusan macam apa yang bisa dihasilkan oleh tempat seperti itu? Dapat dikatakan bahwa salah satu murid inti Istana Suantian tidak akan ada bandingannya di benua surga bela diri. Selain itu, mereka akan menjadi monster tertinggi yang akan dicatat dalam teks kuno. Namun, mereka tidak menyukai satupun dari mereka. Menurut mereka, bukankah mereka tersihir? Itulah mengapa mereka awalnya berencana membiarkan mereka keluar untuk mendapatkan pengalaman setelah mereka mencapai puncak wuhuang. Jelas sekali jika mereka dilepaskan, mereka pasti akan pergi ke benua surga bela diri untuk mencari saudara Hao mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima bagaimanapun caranya. Bagaimana mungkin bocah nakal tanpa nama dari benua langit bela diri layak menjadi orang yang akan mengambil alih posisi kepala Istana Istana Suantian? Jika berita ini tersebar, dimanakah wajah Istana Suantian? Mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. Itulah sebabnya kedua wanita itu praktis menjadi tahanan rumah di Istana Suantian. Namun, mereka tidak bisa tidak mendapatkan pengalaman. Jika tidak, meskipun mereka berbakat, mereka tidak akan mampu mencapai apapun. Kepala Istana dan tetua Istana Suantian sangat menyadari hal ini. Itulah sebabnya ketika Yan King juga menerobos ke puncak wuhuang, keduanya dikirim ke dunia asal. Meski tempat itu berbahaya, itu juga tempat yang bagus untuk mendapatkan pengalaman. Apalagi mereka yang keluar dari tempat itu semuanya menjadi elit dari berbagai vaksi. Oleh karena itu, di bawah pengaturan yang cermat dari eselon atas Istana Suantian, kedua wanita itu dikirim ke dunia asal. Di dalam penginapan, Huang Tianyun menatap Samsara dengan mata menyipit. Tawa yang menusuk tulang keluar dari mulutnya, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ini karena dia mempunyai ilusi bahwa dia sedang dilihat. Sepertinya dia tidak lagi memiliki rahasia apapun di hadapan lelaki tua kecil ini. Perasaan ini membuatnya berkeringat dingin. Meskipun lelaki tua kecil ceroboh di depannya itu tampak seperti seorang marsial honorable, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa memprovokasi orang ini. Ini adalah sesuatu yang bahkan Samsara sendiri tidak dapat mengerti. Namun, dia masih sangat mempercayai intuisinya. Itu karena intuisi ini telah menyelamatkannya berkali-kali. Saya telah menerima kabar. Apakah Anda ingin mendengarnya? Samsara menarik pandangannya dan menghembuskan udara. Baru kemudian dia berbicara perlahan. Berita. Feng Hao terkejut. Dia segera bertanya, apakah itu dari Istana Suantian, atau Dela Kembar Suantian disebut Johan of Ark dan Wansin. Budidaya mereka telah mencapai puncak Wu Huang. Dua setengah bulan yang lalu, mereka dikirim ke dunia asal oleh Istana Suantian untuk mendapatkan pengalaman. Samsara berkata dengan ringan sambil menatap Feng Hao dengan penuh arti. Ini adalah tubuh spiritual misterius sembilan surga. Orang seperti ini, Istana Suantian pasti tidak akan melepaskannya. Dia ingin melihat bagaimana pria ini akan pergi ke raksasa ini dan mengambil kembali cinta sejatinya. Kabar ini sebenarnya tidak dianggap rahasia. Ini karena kota utama ini paling dekat dengan Istana Suantian. Oleh karena itu, selain murid Istana Suantian yang sedang berlatih, semua murid akan tinggal di sini. Berita ini tentu saja disebarkan oleh mereka. Mereka sudah pergi ke dunia asal. Mata Feng Hao berbinar. Kemudian, sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Meski dia tidak tahu seberapa kuat Johan of Ark, di dalam hatinya, kedua wanita itu membutuhkan perlindungannya. Ayo, kita segera pergi ke dunia asal. Semakin dia memikirkan betapa menakutkannya dunia asal, semakin dia tidak bisa duduk diam. Dia berdiri dan hendak berjalan keluar. Saya berkata, Guru, tidak bisakah Anda beristirahat semalam sebelum berangkat? Huang Tianyun mulai mengeluh. Pada akhirnya, dia dipelototi oleh Feng Hao dan diikuti dengan malu. Orang ini. Jejak raguan melintas di mata samsara, tapi dia juga berdiri dan mengikuti di belakang. Karena berbagai ras di dunia asal telah mencapai konsensus, mereka membentuk formasi teleportasi tetap, dan hanya formasi teleportasi tersebut yang dapat digunakan untuk mencapai dunia asal. Jika tidak, jika ruang angkasa tiba-tiba dibelah dan ditemukan, konsekuensinya akan sangat parah. Weng! Di lembah tersembunyi, Huang Tianyun membalik tangannya, dan susunan teleportasi yang mempesona ditempatkan di tanah. Cahaya menerangi seluruh lembah, dan semua binatang di sekitarnya lari ketakutan, tidak berani untuk tinggal. 947. Alam asal adalah tempat di mana persaingan sangat ketat. Jika Anda mengira makhluk paling berbahaya adalah elit dari berbagai ras, maka Anda salah besar. Makhluk paling berbahaya di alam asal adalah binatang asal. Sosbis biasanya lahir dari Sosveins, jadi begitu mereka lahir, mereka akan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Dapat dikatakan bahwa setiap binatang sumber tidak lebih lemah dari Kaisar Bela diri puncak dengan kekuatan tertinggi. Berapa banyak orang yang meremehkan makhluk seperti itu? Jika bukan karena binatang asal tidak dapat mencapai alam sage, alam asal akan didominasi oleh binatang asal. Titik awal mereka juga merupakan tujuan mereka. Namun, bahkan di dunia tanpa sage, makhluk asal masih merupakan keberadaan yang menakutkan. Tidak banyak ras yang bisa menantang binatang asal sendirian, jadi makhluk yang paling menakutkan di alam asal adalah gerombolan binatang asal. Untungnya, orang bijak kuno dari berbagai ras memiliki pandangan ke depan, sehingga setiap ras telah mendirikan sebuah kota di alam asal. Setiap kota dilindungi oleh formasi pertahanan, dan selama batu asal digunakan untuk mempertahankan formasi, kota tersebut akan menjadi tempat teraman di alam asal. Kecuali jika batu asal telah habis, kota ini akan menjadi tempat teraman di alam asal. Namun, origin bis yang menyerang kota masih sangat jarang. Karena origin bis suka berkumpul dalam kelompok, semakin sulit mendapatkan origin stone, dan tidak semua origin bis dapat menghasilkan origin stone. Sedangkan untuk vena asal. Ketika alam asal pertama kali ditemukan, berbagai ras telah menggali vena asal sebanyak mungkin. Kalaupun ada, itu adalah benda-benda kecil yang tidak mudah untuk digali. Yang paling penting, sejumlah besar binatang asal akan berkumpul di tempat di mana vena asal berada, membuatnya semakin sulit untuk menduduki mereka. Misalnya, 10 kerajaan besar bahkan tidak berani memikirkan tentang vena asal. Hampir semua tempat dengan gerombolan binatang asal di alam asal telah menjadi tempat yang berbahaya. Berbagai ras tidak pernah mengizinkan para sage untuk memasuki alam asal dan membasmi gerombolan binatang asal dengan harapan alam asal tidak akan menjadi gurun pasir. Jika alam asal benar-benar dikosongkan, bukankah generasi mendatang tidak akan ada gunanya? Mereka telah melakukan hal ini dalam jangka panjang, itulah sebabnya larangan tersebut tidak pernah diubah. Tentu saja, itu tidak berarti tempat dengan gerombolan origin bis memiliki origin veins. Kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil. Namun, berbagai ras bersama-sama mengendalikan satu vena asal, dan mereka hanya akan mencari vena asal baru setelah menggalinya. Adapun pembagian vena asal, itu adalah kompetisi antara generasi muda dari berbagai vaksi besar. Setiap kali vena asal dibuka, akan ada kompetisi. Misalnya, vaksi peringkat pertama akan menerima 10% vena asal, sedangkan vaksi peringkat kedua akan menerima 0,9% vena asal, dan seterusnya. Bagaimanapun, selama itu adalah vaksi dari ras yang sama, mereka akan menerima manfaat dari origin vein. Tentu saja syaratnya adalah fraksi telah berkontribusi sebelum mendapatkan sumber vena agar memenuhi syarat untuk mendapat bagian. Lagi pula, mendapatkan vena genesis bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh satu vaksi. Apalagi tidak ada ruginya untuk mengembangkannya bersama. Hal utama adalah mengandalkan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, sebagian besar hasil rampasan masih diambil oleh organisasi Transcendent. Organisasi di tingkat 10 kerajaan besar hanya bisa mengikuti dan meminum sedikit sup. Lagi pula, berapa banyak murid dengan kekuatan tertinggi yang bisa mereka hasilkan. Namun, itu bukanlah akhir dari permasalahannya. Ras lain tidak punya moral untuk dibicarakan. Merebut vena asal adalah kejadian umum di alam asal. Bahkan jika mereka berhasil mendapatkan vena asal, mereka tetap harus melindunginya. Hal ini terutama terjadi ketika mereka sedang berburu binatang asal. Mereka harus waspada tidak hanya terhadap origin bis, tetapi juga terhadap ras lain dan bahkan ras mereka sendiri. Batu asal adalah benda suci yang didambakan siapapun. Samsara tercengang saat melihat formasi teleportasi di depannya. Siapa orang ini? Tidak banyak formasi teleportasi yang dapat mengangkut orang ke alam asal. Dikatakan bahwa 10 kerajaan besar semuanya berbagi 1 formasi teleportasi. Namun, dia selalu membawanya. Jelas sekali bahwa lelaki tua sederhana ini sebenarnya memiliki identitas yang luar biasa. He he, 1 batu asal bisa membawamu langsung ke kota manusia. Huang Tianyun terus berbicara dengan senyum nakal di wajahnya, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Feng Hao menganggup dan memandang Huang Tianyun dengan ekspresi rumit. Sedikit rasa terima kasih muncul di matanya. Saat aku tidak ada, dia membantuku mengawasi kuil cahaya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan batu asal dan memasukkannya ke dalam inti formasi teleportasi. Segera, seluruh formasi teleportasi meletus dengan cahaya menyilaukan yang menelan dirinya dan samsara. Cahaya dari formasi teleportasi meredup, dan keduanya menghilang. He he, ini waktunya memberi pelajaran pada orang-orang sombong itu. Mata Huang Tianyun bersinar dengan cahaya yang tajam. Dengan lambayan tangannya, formasi teleportasi di tanah menghilang tanpa jejak. Sudah lama sekali sejak saya tidak mengunjungi wilayah perempuan tua di istana Suantian itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke suatu tempat di Cakrawala. Sosoknya tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia tidak pernah ada. Untungnya, tidak ada yang melihat pemandangan ini. Kalau tidak, akan tersebar rumor bahwa tempat ini berhantu. Saat Joan of Arc dan Wan Sin tiba di alam asal, kecantikan mereka yang memukau langsung menimbulkan keributan yang cukup besar. Namun, karena status mereka sebagai murid inti istana Suantian, tidak banyak orang yang berani mengetahui tentang mereka. Namun, semakin banyak orang yang mengejarnya. Mereka adalah murid inti dari berbagai vaksi luar biasa, dan bakat mereka luar biasa. Mereka adalah eksistensi di puncak level Wu Huang, dan masing-masing memiliki beberapa keterampilan unik. Gangguan mereka membuat mereka berdua sangat kesal. Karena marah, mereka berdua menyelinap keluar kota dan berpetualang di alam asal. Jika bukan karena mereka berdua bergegas kembali setiap malam, istana Suantian akan melakukan segala daya mereka untuk mencari mereka. Namun, dengan kekuatan mereka, para murid yang diatur oleh istana Suantian untuk melindungi mereka tidak dapat mengimbangi mereka. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain membiarkan mereka berdua pergi. Bagaimanapun, orang-orang besar di istana Suantian tidak mengkhawatirkan kekuatan Joan of Arc. Mengapa mereka berdua tidak kembali? Orang yang bertanggung jawab atas istana Suantian di alam asal, Hao Tian, menerima laporan seperti itu saat dia dalam kondisi meditasi. Sebenarnya mereka belum kembali tadi malam. Murid yang melapor kepadanya berkata dengan lemah. Apa? Hao Tian segera berkobar dan memelototinya. Apa sih yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak melapor kemarin? 948 Mengapa Hao Tian begitu mengkhawatirkan Joan of Arc dan Wan Sin? Bukan karena dia mengetahui identitas asli Joan of Arc, tapi karena dia adalah salah satu pengejar Joan of Arc. Kurang dari. Lebih besar dari. Joan of Arc terlalu luar biasa. Meski sempat mengalahkan Joan of Arc di kompetisi tahunan, ia bisa merasakan betapa dahsyatnya kekuatan yang ada di tubuh Joan of Arc. Jika bukan karena fakta bahwa dia baru saja maju dan tidak memiliki kendali sempurna atas kekuatannya, dia tidak berpikir dia akan menjadi tandingannya. Dia telah mengerahkan banyak pemikiran dan upaya terhadap wanita muda yang cantik dan memiliki bakat luar biasa ini. Misalnya, ketika dia mendengar bahwa kedua wanita ini akan dikirim ke dunia asal, dia mengajukan diri untuk menjadi penanggung jawab operasi Istana Suantian di dunia asal. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kedua wanita itu belum kembali ke kota pada hari kedua, dia mulai panik. Ini karena dia masih ingat apa yang dikatakan Raja Istana kepadanya sebelum dia datang ke dunia asal. Tidak peduli berapapun harga yang harus kita bayar, meskipun kita semua mati, kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Joan of Arc. Pada saat itu, dia sepertinya memahami bahwa Joan of Arc mungkin memiliki identitas yang sangat istimewa, dan itu mungkin terkait dengan energi kuat yang tiada taraf di tubuhnya. Dia tahu betul bahwa jika sesuatu terjadi pada Joan of Arc, sebagai penanggung jawab, dia mungkin akan dihukum berat. Atau bahkan, ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu adalah nada paling keras yang pernah dia dengar dari pemimpin istana. Kupikir kedua wanita itu telah pergi jauh dan akan kembali hari ini. Siapa yang tahu? Orang yang membuat laporan merasa sangat dirugikan. Sebenarnya dia kemarin ingin membuat laporan, tapi dia memikirkannya lagi. Dunia asal sangat besar, dan bahkan jika dia melaporkannya, kemana dia bisa menemukannya. Oleh karena itu, dia menundanya selama sehari. Namun, kedua wanita itu masih belum kembali malam ini. Dia merasa sedikit tidak nyaman, dan samar-samar dia merasa ada sesuatu yang telah terjadi. Bagaimanapun, kedua wanita itu kembali tepat waktu selama dua bulan terakhir. Sekarang mereka belum kembali selama dua hari, pasti ada alasan lain. Bajingan. Hao Tian mengutup dengan keras. Apa yang kubilang padamu? Kamu harus memastikan keberadaan mereka setiap hari dan segera melaporkan jika ada kelainan. Kenapa kamu tidak melaporkannya kemarin? Dia seperti singa yang marah, sangat menakutkan, menakuti murid ini sampai dia menggigil ketakutan. Dia berdiri di sana, tidak bisa berkata apa-apa. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat kumpulkan semua orang dan tinggalkan kota untuk mencari mereka. Kita harus menemukannya, meskipun kita harus menjungkir balikkan dunia asal. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Pada periode waktu berikutnya, Istana Suantian mengalami kekacauan. Semua murid dipanggil, dan di bawah kepemimpinan Hao Tian, mereka membentuk kelompok beranggotakan empat orang dan menyebar untuk mencari di seluruh kota. Lebih dari selusin murid Istana Suantian tewas di cakar Genesis Bis selama pencarian malam itu. Apalagi mereka tidak menemukan apapun. Keesokan harinya, Hao Tian yang merasakan keseriusan situasi hanya bisa meminta bantuan dari berbagai vaksi besar. Jika itu adalah orang lain, vaksi-vaksi ini tidak akan mengerahkan seluruh kemampuannya meskipun mereka telah memperoleh sejumlah keuntungan. Namun, ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Joan of Arc dan Wansin, generasi muda berteriak dan berteriak bahwa mereka ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis-gadis yang dalam kesulitan. Pencarian besar-besaran diluncurkan. Memang ada sesuatu yang terjadi pada kedua wanita itu, tapi itu bukan masalah besar. Kedua wanita itu telah berkelana lebih jauh ke dalam kota untuk menghindari orang-orang yang mengikuti mereka. Setelah berlarian beberapa saat, sayangnya mereka bertemu dengan gerombolan Genesis Bis. Ada hampir 100 Genesis Bis. Kedua wanita itu berlari semakin jauh saat Genesis Bis mengejar mereka. Mereka tidak memiliki pengalaman sama sekali, jadi meskipun mereka berhasil menyingkirkan Genesis Bis, mereka juga tersesat. Harus dikatakan bahwa ini adalah kesedihan sekuntum bunga di rumah kaca. Joan of Arc memiliki tubuh spiritual misterius sembilan surga, jadi tidak ada keraguan bahwa dia sangat kuat. Namun, seperti Wansin, dia tidak pernah meninggalkan rumah dan tidak memiliki pengalaman dalam pelatihan. Oleh karena itu, yang mengganggu mereka bukanlah Genesis Bis, tetapi fakta bahwa mereka tersesat. Mereka tidak tahu di mana mereka berada dan tidak dapat menemukan jalan pulang. Malam tiba sekali lagi, kedua wanita itu secara acak menemukan sebuah gua dan setelah memastikan tidak ada bahaya tersembunyi, mereka menetap dengan pikiran tenang. Saudari Siner, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kedua wanita itu bersandar satu sama lain dan memandangi bulan cerah di langit di luar gua. Joan of Arc menoleh dan bertanya. Meskipun dia lebih kuat dari Wansin, dia selalu memperlakukan Wansin sebagai saudara perempuannya dan satu-satunya orang yang bisa dia andalkan. Kita seharusnya bisa kembali ke kota jika kita menuju ke arah ini. Wansin berkata dengan ragu. Meskipun mudah untuk membedakan keempat arah, setiap arah sangat luas dan tidak terbatas. Tidak mungkin untuk mengetahui di mana kota manusia itu berada. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu apakah mereka telah melewatinya. Mereka hanya bisa berjalan tanpa tujuan ke satu arah, berharap bisa bertemu dengan umat manusia. Tidak apa-apa. Jika kita naik ke level martial saint, seseorang secara alami akan menjemput kita. Sekarang, anggap saja ini sebagai pelatihan. Wansin menghibur mereka dengan senyuman tipis. Oke. Joan of Arc menanggapi dengan lembut dan menyandarkan kepalanya di bahu Wansin. Dia bergumam, kalau saja saudara Hau ada di sini, dia pasti bisa membawa kita kembali. Kalimat ini mengungkapkan kerinduannya dan kerinduan Wansin. Mata kedua wanita itu sedikit kabur, dan ada sosok yang sama di mata mereka. Meskipun mereka selalu menganggap Feng Hao sebagai maha kuasa, mereka sangat khawatir ketika mengetahui tentang kesenjangan antara Istana Suantian dan alam seni Bela Diri Langit. Kaisar Bela Diri, ini adalah level yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya. Berkat sumber daya dan sumber daya Istana Suantian, mereka dapat dengan mudah mencapai level ini. Lebih jauh lagi, bahkan para saint legendaris dari benua Tianwu, Saint Thier, merasa seolah-olah mereka dapat menjangkau mereka hanya dengan ujung jari mereka. Alam seni Bela Diri Langit memang tidak setingkat dengan dunia primordial. Dia akan melakukannya, dia akan datang menjemput kita. Mata Wansin juga berkaca-kaca, dan matanya sedikit merah. Dia tahu betul betapa besarnya kepedulian para petinggi Istana Suantian terhadap tubuh roh misterius 9 surga Joan of Arc. Selain itu, dia juga secara samar-samar mengetahui identitas wanita tua yang membawa mereka ke Istana Suantian di benua Langit Bela Diri. Bahkan penguasa istana dari Istana Suantian saat ini harus memanggilnya sebagai leluhur tua. Karena itu, dia curiga kemungkinan besar Joan of Arc akan menjadi penguasa Istana-Istana Suantian di masa depan. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkan keduanya bertindak sembarangan. Awalnya, mereka bisa saja pergi ke dunia luar untuk berlatih, tapi itu menjadi pelatihan di dunia asal. Ini untuk mencegah mereka berdua pergi ke benua Langit Bela Diri untuk menemukan Feng Hao. Dalam situasi seperti ini, mungkinkah mereka berdua dan Feng Hao bisa bersama? 949 Berdengung Dengan suara mendengung, formasi transportasi di kota manusia meledak menjadi cahaya yang menyelaukan. Setelah beberapa saat, dua pemuda keluar dari sana. Kurang dari. Lebih besar dari. Iya. Melihat situasi di sekitarnya, Feng Hao memiliki perasaan samar bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Samsara juga mengerutkan kening. Dia juga merasa ada yang tidak beres. Saudaraku, bolehkah aku bertanya apa yang terjadi? Dalam sekejap, Feng Hao berhenti di depan seorang pria yang sedang terburu-buru keluar kota dan bertanya dengan sopan. Konstitusi tiang petir, kamu berasal dari keluarga Yan. Setelah melirik Feng Hao, ekspresi pria itu sedikit berubah. Ketidaksabarannya dari sebelumnya berubah menjadi rasa hormat, dan dia bertanya dengan sopan. Saudaraku, kamu baru saja tiba di dunia asal, kan? Itu benar. Feng Hao mengangguk. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan pria itu. Tiba-tiba, dia merasa Marsial Essence Vortex yang tampak seperti tiang petir cukup berguna. Setidaknya, jika pria itu tidak salah mengira dia sebagai anggota keluarga Yan, dia tidak akan pernah bersikap kooperatif dan sopan. Seperti ini, Dewa Ganda dari Istana Suantian telah hilang selama lima hari. Sekarang, orang-orang di Istana Suantian mengerahkan semua orang untuk membantu menemukan mereka. Pria itu mengatakan yang sebenarnya kepadanya dengan sopan. Apa, Dewa Ganda dari Istana Suantian hilang? Mendengar nama kode ini, raut wajah Feng Hao langsung berubah. Aura kejam keluar dari tubuhnya. Segera, penampilan lembutnya berubah menjadi Dewa yang ganas. Sikapnya yang mengesankan menyebabkan pria itu mundur beberapa langkah. Dia memandang Feng Hao dengan sedikit heran. Ayo pergi. Keadaan pikiran Feng Hao yang tenang langsung dilemparkan ke dalam kekacauan. Dia tidak punya waktu untuk menyapa pria itu. Sebaliknya, dia melompat dan bergegas keluar kota. Jangan bilang kalau anggota keluarga Yan juga mengejar Dewa Ganda dari Istana Suantian. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat kedua sosok itu menghilang di kejauhan. Dia tidak terlalu memperhatikan mereka saat dia buru-buru berjalan menuju sebuah penginapan. Teman-temannya masih menunggunya. Jika mereka tidak membentuk kelompok, maka mustahil bagi orang-orang seperti mereka untuk bergerak satu inci pun di alam asal, tempat binatang asal berkeliaran dengan bebas. Bahkan jika mereka bertemu dengan origin beast yang sendirian, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Linger, Siner, kamu di mana? Setelah terburu-buru dalam waktu yang lama, Feng Hao akhirnya menenangkan pikirannya yang tidak sabar. Matanya sedikit merah karena cemas, seperti binatang buas yang terluka. Dalam hatinya, tidak ada keraguan bahwa dia sudah menganggap kedua wanita itu sebagai istrinya. Itu adalah skala kebalikannya, dan dia tidak akan membiarkan apapun menyakiti mereka. Setelah mendengar penjelasan rincin Huang Tianyun tentang alam asal, dia bahkan lebih khawatir tentang situasi kedua wanita tersebut. Praktisnya semua orang yang datang ke dunia asal akan memilih untuk kembali ke kota pada malam hari karena sumber binatang akan lebih aktif di malam hari. Apalagi mereka akan bergerak secara berkelompok. Jika bukan karena jumlah mereka yang begitu banyak, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan ketika bertemu dengan sekelompok Genesis Beast adalah melarikan diri. Hanya kematian yang menanti mereka jika mereka gagal melarikan diri. Kini, kedua wanita itu telah hilang selama lima hari. Tidak ada keraguan bahwa sesuatu telah terjadi pada mereka. Tenang, tenang. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia tahu betul bahwa rasa cemas tidak ada gunanya. Alam asal sangat luas dan tidak terbatas, dan mencoba menemukan keduanya tidak ada bedanya dengan mencari jarum ditumpukan jerami. Terlebih lagi, Samsara mengikuti di belakangnya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pengaruh Istana Suantian cukup kuat, namun mereka pun tidak dapat menemukannya. Jelas sekali bahwa kedua wanita itu pasti telah melarikan diri jauh, atau dia tidak berani terus memikirkannya. Namun, jika sesuatu benar-benar terjadi pada kedua wanita itu, maka dia curiga pria di hadapannya ini akan menghancurkan Istana Suantian. Bagaimanapun, Istana Suantianlah yang mengirim kedua wanita itu ke alam asal. Ini sangat mungkin terjadi. Berdasarkan perilaku Feng Hao saat ini, Samsara tidak meragukan bahwa orang ini pasti akan melakukan hal seperti itu. Bagaimana aku bisa menemukannya? Feng Hao menutup matanya saat satu kemungkinan demi satu terlintas di benaknya. Mencicit. Pada saat ini, kiyu-kiyu kecil mengeluarkan kepalanya dari kerah bajunya dan menjerit pelan, menarik perhatiannya. Mem. Di bawah tatapan bingung Feng Hao, bola kecil terbang dan bergegas menuju barat. Mungkinkah? Sebuah pemikiran melintas di benak Feng Hao, dan kemudian dia sangat gembira. Tanpa ragu-ragu, dia mengejarnya. Bola kecil sangat aneh. Mungkin ia benar-benar memiliki kemampuan untuk menemukan kedua wanita itu. Saat ini, dia hanya bisa menaruh harapannya pada bola kecil. Namun, jika orang ini membawanya ke vena asal atau yang lainnya, dia pasti akan memanggang orang ini dan memakannya. Samsara tertegun, lalu dia berubah menjadi bayangan dan mengikutinya. Astaga! Astaga! Dua suara udara yang terkoyak bergema di langit. Pakaian kedua wanita itu berkibar tertiup angin, dan mereka seperti peri yang turun dari surga. Saudari Siner, apakah kita sudah melewati tempat ini? Keduanya berhenti di tebing. Joan of Arc melihat sekeliling dan bertanya pada Wan Sin dengan ragu. Mereka baru berlari setengah hari ketika mereka dikejar oleh Sosbis. Saat ini, mereka telah berjalan ke arah ini selama enam hari, tetapi mereka belum melihat bayangan manusia atau kota. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa mereka telah mengambil arah yang salah. Saya salah menebak. Wan Sin sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya. Jelas sekali bahwa mereka berdua tidak tahu arah. Tidak mungkin bagi mereka untuk berjalan kembali ke kota. Sebaliknya, mereka mungkin akan melangkah semakin jauh. Setelah beberapa saat, dia menghiburnya dan berkata, anggap saja ini sebagai sebuah pengalaman. Linger, tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk menembus ke tingkat Sain. Mem. Joan of Arc mengangguk dan merasa lega. Mereka awalnya berlatih di dunia asal. Terlebih lagi, dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya tidak memiliki masalah dalam melindungi diri mereka sendiri di dunia asal selama mereka tidak menyerbu ke dalam binatang sumber. Tentu saja, premisnya adalah mereka tidak bertemu ahli dari ras lain. Siapa di sana? Saat dia memikirkannya, aura Joan of Arc berfluktuasi. Matanya tajam saat dia memarahi suatu tempat. He he, kita sudah ketahuan. Tawa aneh terdengar dari dasar tebing. Lima atau enam makhluk kurus dengan jerawat di wajahnya perlahan naik ke udara dan melayang di depan kedua wanita itu. Aura yang kuat namun aneh terpancar dari tubuh mereka. Kamu dari klan roh penyihir. Setelah melihat penampilan orang-orang ini, ekspresi one scene berubah dan wajah cantiknya menjadi pucat. Klan roh penyihir adalah salah satu dari ribuan ras di dunia. Mereka sangat kuat dan memiliki kemampuan yang aneh. Mereka memiliki energi yang disebut kekuatan sihir, yang dapat secara langsung membunuh kemauan dan jiwa orang lain. Hal ini bahkan lebih sulit untuk dipertahankan. Karena kekuatan sihir inilah klan roh penyihir menjadi salah satu ras terkuat. He he, kamu cukup berpengetahuan. Pemimpin klan roh penyihir, yang wajahnya hampir tidak terlihat jelas, tertawa sinis. Cek cek, dua mangsa yang bagus. 950. Mereka yang tidak berasal dari ras yang sama pasti mempunyai hati yang berbeda. Kurang dari. Lebih besar dari lebih besar dari. Bukan hanya umat manusia yang mempercayai hal ini. Ras lainnya juga sama. Mereka semua ingin menyingkirkan orang-orang yang bukan ras mereka. Berlari. Wajah cantik one scene menjadi pucat. Dia menarik Joan of Arc dan lari ke kejauhan. Tercatat dengan jelas dalam buku-buku kuno bahwa klan roh dukun hampir tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Kekuatan dukun mereka yang kuat dan aneh tidak mungkin dilawan. He he, karena kamu telah datang ke wilayah klan roh dukun, maka tetaplah di sini dengan patuh. Tawa sinis terdengar. Kenam anggota klan roh dukun bangkit dan mengejar mereka. Mereka berubah menjadi bayangan dan mengikuti di belakang kedua gadis itu seperti hantu. Seolah-olah mereka sedang bersaing untuk mendapatkan mangsanya. Jelas sekali bahwa mereka sama sekali tidak menganggap serius kedua gadis itu. Hal ini berasal dari kepercayaan mereka terhadap kekuatan dukunnya. Mereka percaya bahwa mereka tidak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Namun, mereka tidak melihat kedua gadis itu saling memandang dan diam-diam mengangguk. Teknik surga misterius. Sosok Kiong Ling tiba-tiba berhenti. Wajah cantiknya tampak serius, dan juga umunya berkibar tertiup angin. Lapisan lingkaran cahaya tak berwarna keluar dari tubuhnya, besar dan berat. Dia seperti peri yang turun dari dunia abadi, suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Dia melantunkan mantra kuno, dan ritme yang hebat menyebar. Tiba-tiba, matanya menjadi cerah, dan dia merentangkan jarinya. Dia berteriak, jari pembunuh dewa. Siapa? Siapa? Sinar cahaya transparan keluar dari jari-jarinya yang halus. Mereka sepertinya mampu menembus dunia. Dengan ketajaman tiada taraf, mereka bersiul dan menembak ke arah enam anggota klan roh dukun. Dunia es dan salju. Wan Ling juga tidak berhenti. Dia menyilangkan tangannya dan membentuk segel yang rumit. Tiba-tiba, energi yang sangat dingin keluar dari tubuhnya. Kepingan salju melayang di ruang sekitarnya. Seluruh dunia seakan membeku. Energi yang sangat dingin menyapu ke enam orang itu seperti air pasang. Kamu mendekati kematian. Kamu mendekati kematian. Beri aku hidupmu. Enam anggota klan roh dukun mengutuk satu demi satu. Energi takasat mata menyebar dari tubuh mereka, membawa serta aura mengerikan yang menutupi langit dan menutupi bumi saat menyerang kedua wanita itu. Cici. Serangkaian suara terdengar, dan darah berceceran di mana-mana. Beberapa anggota klan roh dukun, yang sangat arogan beberapa saat yang lalu, membeku di tempat saat ini. Mereka melihat ke bawah pada luka mereka yang berdarah, dan mata mereka dipenuhi keheranan. Mereka membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi cahaya di mata mereka dengan cepat meredup. Satu demi satu jatuh dari langit seperti balok kayu, hancur berkeping-keping, dan meninggalkan tumpukan lumpur. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, hanya pemimpin klan roh dukun yang tersisa. Dia memasang ekspresi tercengang saat dia menatap kosong ke arah dua wanita di kejauhan, yang sangat halus seperti peri dan sedingin es seperti dewi. Seolah-olah dia sedang melihat monster. Setelah beberapa saat, dia pulih dari keterkejutannya. Wajahnya yang sudah dipenuhi jerawat menjadi semakin ganas, dan dia tampak seperti iblis dari neraka saat dia mencaci maki. Manusia rendahan, kamu benar-benar berani membunuh anggota klan roh dukun ku yang mulia. Aku akan memurnikanmu menjadi boneka dan menyiksamu selamanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa salah satu dari dua gadis yang terlihat biasa saja itu memiliki eksistensi yang melampaui batas energi. Oleh karena itu, dalam kepanikan itu, kelima pengikutnya tewas di tempat. Ini merupakan kerugian besar. Tidak ada keraguan bahwa klan roh dukun sangat kuat. Namun, di saat yang sama, mereka juga memiliki kelemahan yang fatal, yaitu kemampuan reproduksi mereka yang sangat buruk. Membunuh lima elitnya sekaligus membuatnya benar-benar marah. Matanya menjadi merah. Dia mengerti bahwa meskipun dia kembali, dia pasti akan dihukum. Kepemilikan Dewa Penyihir Dia meraung keras dan melantunkan mantra yang tak seorang pun bisa mengerti. Tiba-tiba, mantra aneh muncul di tubuhnya dan perlahan meluas. Itu menutupi dirinya dan perlahan membengkak. Pada akhirnya, ia berkumpul menjadi bentuk binatang mengerikan setinggi 3 meter. Dia bisa dirasuki oleh Dewa Penyihir. Dia anggota klan roh dukun. Seru wansin. Melihat anggota klan roh dukun yang seperti iblis, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Faktanya, orang-orang dari klan roh dukun sangatlah langka, sama seperti orang-orang dari garis keturunan kaisar dalam ras manusia. Masing-masing dari mereka adalah harta karun yang dapat membantu mereka mencapai puncak. Mengaung. Dia berada di dalam mantra monster raksasa. Dia membuka mulutnya dan meraung. Aura aneh menyebar. Dia bergerak dengan kasar dan dengan liar berlari menuju Johan of Arc. Dia bisa merasakan bahwa gadis inilah yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mengancamnya. Cahaya ilahi Suantian. Ekspresi Johan of Arc tiba-tiba berubah. Dia menekan rasa panik di hatinya dan menyilangkan jari. Seberkas cahaya terang keluar dari sela-sela telapak tangannya dan langsung mengenai binatang raksasa itu. Telapak tangan beku. Wansin juga menahan emosinya dan mengembunkan cetakan tangan es dan salju yang besar. Itu seperti gunung es besar, dan dengan ledakan keras, gunung itu menekan ke arahnya. Mengaung. Ria dari klan roh dukun penuh dengan kekerasan saat ini. Melihat pancaran cahaya datang, dia tidak mengelak sama sekali. Dia langsung mengangkat lengannya yang tebal dan tiba-tiba menghancurkannya. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi terdengar, seolah-olah langit dan bumi telah meledak. Ria mengerikan menyapu dari dalam, meratakan segala sesuatu di sekitarnya, menyebabkan pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Bang. Saat dia masih linglung, telapak tangan seukuran gunung es telah turun di atas kepalanya. Dengan raungan marah lainnya, dia mengangkat kedua tinjunya. Seperti dewa yang ganas, dia dengan ganas membombardir gunung es. Segera, banyak retakan muncul di gunung es, sebelum tiba-tiba meledak dan tersebar ke segala arah. Saat kekuatan besar menyerbu, dia juga terhempas ke bawah, tenggelam ke dalam tanah dan menciptakan jurang maut. Ini memalukan baginya. Siapa dia? Dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari klan roh dukun. Dia memiliki garis keturunan roh dukun. Saat ini, dia ditekan oleh ras manusia pengecut yang selama ini dia anggap remeh. Bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Tidak bisa dimaafkan, benar-benar tidak bisa dimaafkan. Karena amarahnya, bumi mulai berguncang. Dengan lubang yang dalam sebagai pusatnya, retakan mengerikan menyebar ke segala arah, dan debu memenuhi langit. Umat manusia rendahan, pergilah ke neraka. Di lubang yang dalam, dia meraung ke langit dan memukul dengan kedua tangannya. Dua aliran energi yang penuh mantra langsung menyerang kedua wanita itu. Di saat yang sama, ia juga bergegas menuju Joan of Arc dengan langit penuh keganasan. Bang! Kedua gadis itu bekerja sama satu sama lain, menekannya dan menghempaskannya kembali ke tanah berulang kali. Kedua belah pihak berada dalam keadaan di mana mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap satu sama lain. Namun, mendengarkan ledakan yang menghancurkan bumi, Wansin mengerutkan alisnya. Catatan admin. Bagi yang belum tahu channel admin yang lain silahkan kunjungi segera. Portal Insani, Storian Gallery dan Portal Lanjutan. Banyak judul baru yang tidak kalah menarik. Selamat menikmati. Salam Portal Kita. Selamat menikmati. Terima kasih.